Kalau sudah lihat ini, ya sudah tinggal tekan ctrl, shift, lalu enter ya, karena ini adalah hasilnya write, dari mulai cell D3 sampai dengan D7, kita enter, oke, hasilnya seperti ini Welcome back to the Excel ID channel, I'm glad you're still learning Excel here, please sit down and let's learn Excel Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan bahas gimana caranya menampilkan data yang duplikat atau data yang sama atau ganda dari dua kolom ya Jadi kita memiliki dua list dalam dua kolom, yaitu data pertama dan data kedua Kalau kita buat yang mana saja data yang duplikat gitu kan, dari data satu ini yang ada di data yang kedua Ini formulanya, saya sudah buat formula UDP-nya yang sangat simple dan mudah ya Jadi kalian klik menu developer, kemudian view code seperti ini, dan ini adalah function-nya atau formula yang kita gunakan ya Jadi function-nya adalah data yang data sama, kemudian itu ada rank satu adalah sebuah rank, rank dua adalah sebuah rank, rank satu dan dua itu adalah rank ini, rank satu, rank dua Jadi dua list atau dua kolom, atau dua rank Nah kemudian kalau kita lihat disini ada dilakukan pengeluangan, kalau misalkan ini pencarian yang di sel, sel itu ada berapa dari rank ya Dalam rank satu kan ada, kalau misalkan A1 sampai A10 berarti ada 10 sel seperti itu ya Dan ini adalah hasilnya berupa varian, dan ini adalah variannya dari sel value Sel value kalau misalkan ada data yang ganda, kita akan menampilkan data yang ada di selnya gitu kan, seperti itu Kemudian penggunaan formulanya yaitu yang ini ya, data sama sama dengan application function, transport result Result itu yaitu data yang sama yaitu yang ada di pengulangan ini ya Jadi kita akan menampilkan data yang sama dari dua rank ya Untuk penggunaannya sangat mudah sekali, jadi disini karena kita akan menampilkan data-data ini dalam bentuk rank ya Jadi kita cek satu-satu, ini Joko ada enggak, ada enggak, ada enggak, ada enggak, ada enggak, ada enggak, kalau tidak ada maka kosongkan ya Tapi kalau misalkan ada, disini ada Agus, ini Agus berarti disini nanti muncul nama Agus, seperti itu ya Kalau misalkan Kiki tidak ada, berarti tidak ada disininya, kemudian Mila ada, berarti nanti Mila ditulis sini Nah itu kalau datanya hanya 10 ya, kita bandingkan 5 data ini Tapi kalau misalkan datanya banyak kan kita butuh formula seperti ini ya Oke, cara penggunaannya sangat mudah sekali, kalian block saja seperti ini semua ya Kenapa semua? Karena disini kita akan mengecek satu persatu dari coding yang sudah kita buat ya Nah, formulanya itu data sama seperti ini, kita ambil data rank yang ini ya Nah, kita tekan F4 saja seperti ini, oh sorry salah, F4, oke Kemudian rank yang kedua adalah data yang ini Nah, tekan F4 lagi, seperti ini untuk mengunci gitu maksudnya ya Nah, kalau sudah kayak gini, ya sudah tinggal tekan CTRL, SIP, lalu Enter ya Karena ini adalah hasilnya array, dari mulai sel D3 sampai dengan D7 Kita Enter, oke, hasilnya seperti ini Agus dan Mila, sama dengan cara manual tadi ya Ini ada Agus, disini ada Agus Mila juga ditemukan data yang sama, ini Jadi hanya dua nama yang dianggap duplikat Nah, kalau untuk menghilangkan error ini, saya kira ini kita gunakan font color saja ya Jadi kita block, tekan F5 Mana F5 ya, kita block dulu Tekan F5, kemudian ini nanti muncul Go To ya Kita pilih special, kemudian kita pilih formula Dan disini kita pilih yang error ya Kemudian klik OK, nah ini semua block ya Jadi yang error ini kita block Atau kalian juga pilih seperti ini, juga tidak masalah ya, kalau sedikit ya Kemudian kalau sudah kayak gini, kita pilih home Kemudian kita pilih font colornya yang warna putih saja Ini yang putih ya, sehingga ini tidak terlihat, tidak ada Oke, jadi yang data duplikat hanya Agus dan Mila gitu ya Nah, kalau misalkan kalian punya data yang akan dibandingkan 100 juga tidak masalah Ini akan cepat sekali gitu ya Oke, saya kira ini saja video singkatnya Moga saja video ini menginspirasi dan berwanfaat Terima kasih, Assalamualaikum 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 Assalamualaikum